Shalom semuanya, shalom Bapak Ezra, shalom saudara-saudara semuanya, shalom. Pada malam hari ini kita kembali dalam yang bertema, yang bertema Yesus Anak Allah dan Tuhan. Sebelum kita memulai firman Tuhan pada hari ini, saya silakan kepada Bu Maya untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Tuhan terima kasih malam ini kau berikan kami kesempatan untuk peristiwa, untuk event malam ini, Tuhan. Kiranya malam ini akan menjadi malam yang luar biasa bagi kami semua. Kami boleh diberkati oleh pemberitaan firman yang akan dibawakan oleh hambamu Pak Ezra Soru, Tuhan. Kiranya kau urapi hambamu dengan urapan yang khusus dan biarlah apa yang disampaikan oleh beliau nanti akan menjadi berkat bagi kami semua baik yang ada di Zoom, ada di FB maupun di Youtube. Tuhan kiranya kau pimpin acara malam ini dari awal hingga selesainya nanti hanya di dalam satu nama, nama Yesus Terses, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya, silakan Pak Ezra. Mohon di spotlight dulu. Ya, mungkin salam semuanya. Sebelum mulai, ya mungkin ada yang bisa kasih gambaran dulu ini kelompoknya, kelompok bagaimana, saya belum terlalu kenal ini. Ya, kami WAFM, WAFM itu singkatan WAFOMURTADIN. Kami pelayanan khusus kepada para ex-Muslim, ya, baik pelayanan dalam hal pengajaran maupun bantuan-bantuan, misalnya anak-anak yang butuh biaya sekolah, tapi khusus murtadin, ya, mungkin anak-anak ex-Muslim itu kan biasanya diusir, nah itu kami menyediakan tempat untuk penampungan anak itu, nanti di mana tinggal, seperti itu Pak. Oke. Tapi kalau untuk malam ini, yang hadir ini campur. Ya, baik. Ini acara rutin ya? Iya, rutin Pak. Setiap selasa. Ya, terima kasih juga sudah mengundang saya ke acara ini. Senang juga bisa berbagi dengan saudara-saudara. Apa yang ada bisa memperlengkapi secara khusus untuk teman-teman murtadin, tapi juga secara umum bagi siapa saja yang mengikuti pelajaran hari ini. Nah, kita hari ini akan belajar dan temanya itu adalah Yesus Kristus, anak Allah, dan Tuhan. Yesus Kristus, anak Allah, dan Tuhan. Nah, tema ini menarik untuk kita pahami. Ini punya apa terus dia? Mungkin bunyinya di mood ya? Biar jangan... Tema ini, Yesus Kristus, anak Allah, dan Tuhan. Ini menurut saya tema yang penting, khusus bagi teman-teman yang ex-muslim. Mengapa ini penting? Karena istilah anak Allah ini menjadi istilah yang seringkali dipersoalkan di kalangan Islam. Baik di dalam menyerang iman Kristen. Baik saya misalnya yang dari kecil itu sudah beragama Kristen, dan juga teman-teman yang lain, atau saudara-saudara yang menyeberang menjadi Kristen. Nah, seringkali tudingan terhadap iman Kristen itu adalah bahwa Kristen itu tidak percaya Allah beranak, dan karenanya seringkali dituding atau diserang dengan pandangan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak memperanakan. Lalu juga istilah Tuhan. Istilah Tuhan ini juga seringkali dipersoalkan, karena misalkan saja ketika mereka bertanya, seringkali pertanyaan yang banyak muncul itu, di mana di Alkitab, Yesus itu menyebut diri, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Nah, itu kan seringkali kita mendengar pandangan seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita mau menghadapi begitu, ya gampang saja kita memberikan Yohanes 13, ayat yang ke-13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang aku guru dan Tuhan. Tapi biasanya Muslim itu mempunyai bantahan, bahwa di sini itu sebenarnya bukan Tuhan, tetapi Tuhan. kita akan lari ke bahasa Inggris. Misalnya dalam bahasa Inggris itu, ini ada Master, Master dan Lord, bukan God. Nah, biasanya begitu larinya. Nah, itulah sebabnya penting bagi kita untuk memahami konsep Alkitab tentang anak Allah itu seperti apa, anak Allah itu seperti apa, dan Tuhan itu seperti apa, biar pada waktu kita diserang iman kita, kita tahu menjawabnya, dan bisa sekaligus itu untuk berbalik dan memberitakan Injil kepada mereka. Nah, karena itulah tema kita hari ini adalah Yesus Kristus, anak Allah, dan Tuhan. Nah, saya mau membahas, saya punya waktu berapa lama untuk bahas ini? Sampai jam 7 boleh lebih, Pak? Kurang lebih jam 7. Eh, sampai jam 8, maaf. Sampai jam 8, ya? Boleh lebih, silakan. Oke, ya. Baik. Kita akan mulai dengan pertama, Yesus itu adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Nah, kalau bicara Yesus adalah anak Allah, itu memang adalah pernyataan eksprisit di dalam Alkitab. Misalnya, pada waktu dia lahir saja, dibilang, Rauh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak engkau lahirkan, akan disebut Kudus anak Allah. Jadi, Yesus itu anak Allah. Lalu di dalam Matius 16, ayat yang ke-16, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Anak Allah. Dan sebenarnya masih banyak ayat yang lain, di mana Yesus itu disebut sebagai anak Allah. Nah, kita akan mencoba memahami apa maksudnya Yesus itu anak Allah. Tetapi sebelum itu, saudara, saya mau mengajak kita untuk melihat dulu penggunaan atau sebutan anak Allah di dalam perjanjian lama. Ini penting, saudara. Kenapa? Karena kalau kita menyebut demikian, biasanya Yesus anak Allah, biasanya orang-orang Islam menyerang bahwa di dalam Alkitab juga ada banyak orang disebut anak Allah. Ada tokoh-tokoh Alkitab disebut sebagai anak Allah. Nah, maka apa istimewanya Yesus kalau dia disebut sebagai anak Allah. Dalam pengalaman diskusi saya bersama-sama melawan rekan-rekan dari Islam ini, seringkali itu dipertanyakan atau diserang demikian. Nah, itulah sebabnya saya perlu merasa untuk memberikan penjelasan kepada kita penggunaan sebutan anak Allah ini di dalam perjanjian lama itu maknanya bagaimana. Nah, perlu diketahui ya bahwa memang benar bahwa di dalam Alkitab, perjanjian lama itu, bahkan juga termasuk perjanjian baru, itu ada banyak orang atau ada banyak pihak yang disebut sebagai anak Allah. Pertama-tama misalnya kita lihat contoh, bangsa Israel sendiri itu disebut sebagai anak Allah. Bangsa Israel itu anak Allah, itu terlihat dari Keluaran 4 ayat yang ke-22. Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Israel ialah anakku. Jadi bangsa Israel itu dianggah anak Allah. Kenapa? Karena mereka bangsa pilihan. Mereka bangsa pilihan. Lalu juga Yeremia pasal 31 ayat yang ke-9. Dimana mereka tidak akan tersandung sebab aku, aku dikana Allah ya, aku telah menjadi Bapak Israel. Aku telah menjadi Bapak Israel. Berarti Israel itu adalah anak Allah. Israel adalah anak Allah. Jadi karena Israel bangsa pilihan Allah, maka Israel adalah anak Allah. Bangsa-bangsa lain yang bukan bangsa pilihan, ya bukan anak Allah. Hanya Israel disebut sebagai anak Allah. Selain itu lebih mengerucut lagi, tadi Israel secara global sebagai anak Allah, tetapi mengerucut lagi, menunjuk kepada pemimpin-pemimpin Israel. misalnya seperti Daud atau Salomo, itu disebut sebagai anak Allah. Dalam 2 Samuel pasal 7, aku akan menjadi Bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Aku menjadi Bapaknya, dia menjadi anakku, menjadi anak Allah. Atau dalam Masmur 89-27, dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku gunung batu keselamatanku. Maka pemimpin-pemimpin atau raja-raja Israel itu disebut sebagai anak Allah. Selanjutnya kita juga ketemu malaikat. Malaikat juga disebut sebagai anak Allah. Itu muncul di dalam kitab Ayub. Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Jadi, iblis datang menghadap Tuhan bersama-sama dengan anak Allah. Siapa anak-anak Allah? Karena pasangan datangnya ini adalah iblis, kelihatannya mereka sejenis, yakni jenis malaikat. Karena itulah, maka anak-anak Allah di sini itu menunjuk kepada malaikat. Itu juga muncul di dalam Ayub 2 ayat 1. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis menghadap Tuhan. Maka malaikat juga disebut sebagai anak Allah. Israel anak Allah, raja-raja Israel anak Allah, lalu malaikat juga anak Allah. Selanjutnya juga ada orang-orang yang sangat setia dan taat secara umum. Orang-orang yang setia, taat secara umum disebut sebagai anak Allah. Misalnya dalam kejadian 6 ayat 2, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan siapa saja yang disukai mereka. Siapa anak Allah di sini? Ada muncul penafsiran yang aneh-aneh. Ada yang bilang, karena di kitab Ayub itu anak-anak Allah itu malaikat, maka di sini dia ada ditafsirkan, anak-anak Allah itu malaikat. Berarti malaikat itu kawin dengan anak-anak perempuan manusia, makanya keturunannya jadi aneh. Di kitab Ayub itu adalah keturunan raksasa. Itu ada penafsiran begitu. Tapi saya tidak setuju penafsiran begitu, karena malaikat itu kan makhluk roh, itu tidak bisa kawin itu. Siapa anak-anak Allah di sini? Itu adalah keturunan dari set. Orang benar itu sehingga disebut sebagai anak-anak Allah. Contoh lain, Amstel 18 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Anak-anaknya ini kan anak-anak Tuhan itu ya. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Jadi orang-orang yang taat, orang-orang yang takut kepada Allah, setia kepada Allah, itu disebut sebagai anak-anak Allah. Selanjutnya, kalau kita masuk ke dalam perjanjian baru, maka kita akan melihat bahwa orang-orang yang percaya atau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, mereka disebut sebagai anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita bisa lihat macam-macam di dalam Alkitab. Anak Allah itu ada banyak. Israel, anak Allah. Raja-raja Israel, anak Allah. Melekat, anak-anak Allah. Orang-orang yang takut Tuhan, yang setia kepada Tuhan, anak Allah. Mereka yang percaya kepada Yesus, itu anak Allah. Jadi anak Allah ini banyak. Kalau saya percaya kepada Yesus, saya anak Allah. Sudara juga anak Allah. Mereka anak Allah. Seberapa banyak pun orang yang percaya kepada Yesus, semua adalah anak Allah. Jadi, sampai titik ini kita menyimpulkan bahwa anak Allah itu di dalam Alkitab itu ada banyak. ada banyak. Sekarang, poin selanjutnya adalah, biarpun anak Allah ada banyak, tetapi kita melihat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Yesus itu disebut sebagai anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah. Yohanes 1, 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Nah, itu konteksnya Yesus. Atau ayat terkenal, Yohanes 3, 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, segi dia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal. Kalau memang anak Allah itu ada banyak, seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu, mengapa Yesus itu anak Allah yang tunggal? Atau anak tunggal Allah? Jika dia disebut anak tunggal Allah, itu mengindikasikan bahwa tidak ada anak Allah yang lain selain Yesus. Yesus satu-satunya anak Allah. Karena dia anak tunggal. Terus bagaimana mengharmoniskan ini dengan ayat-ayat yang lain, yang tadi juga kita sudah lihat banyak ya. Ada banyak orang disebut anak Allah. Sederhana saja. Yakni, itu berarti pengertian Yesus sebagai anak Allah dengan yang lain-lain disebut sebagai anak Allah, itu tidak sama. Atau dengan kata lain, keanak Allahan Yesus dan keanak Allahan orang lain, itu berbeda. Itu berbeda. Terus, di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang sejati, anak Allah yang sungguh-sungguh. Sedangkan pihak lain yang kita sudah sebutkan tadi, itu adalah bukan anak yang sungguh-sungguh dalam pengertian bukan asli anak Allah. Atau mereka hanya dilebeli anak, dilebeli sebagai anak Allah. Israel sebelumnya bukan anak Allah. Tapi karena mereka menjadi bangsa pilihan Allah, maka mereka disebut anak Allah. Raja-raja Israel itu sebelumnya bukan anak Allah. Sebelum mereka jadi raja, begitu mereka jadi raja, disebut sebagai anak Allah. Malaikat itu memang menjadi anak Allah karena dicipta. Kalau dia tidak dicipta, ya malaikat bukan anak Allah. Orang-orang yang taat kepada Allah disebut anak Allah. Tapi sebelum mereka percaya kepada Allah dan menjadi taat, mereka bukan anak Allah. Demikian juga dengan yang percaya kepada Yesus. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, tadi dibilang berkuasa menjadi anak Allah. berarti sebelum orang percaya Yesus, dia bukan anak Allah. Dia baru menjadi anak Allah saat dia sudah menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan di dalam Yohana 1 ayat 12 tadi. Jadi, saudara-saudara yang terutama yang murtadin, yang sebelumnya bukan Kristen, sebelum saudara percaya Yesus, saudara bukan anak Allah. Walaupun saudara mungkin anggap saudara anak Allah, tapi bukan anak Allah. Saudara baru menjadi anak Allah saat saudara percaya kepada Yesus, terima Yesus. Ini juga penting ya untuk yang Kristen. Yang Kristen itu kan juga bahwa Kristen KTP-nya yang hanya karena lahir dalam keluarga Kristen, ya lalu akhirnya otomatis menjadi Kristen. Sudah dibaptis, sudah ikut perjamuan, dan lain-lain sebagainya, lalu menganggap diri sudah anak Allah. Tidak. Karena ada banyak orang Kristen yang sebenarnya Kristen KTP saja belum pernah menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan dalam pribadi mereka. Yang seperti itu, biarpun dia Kristen, tapi dia bukan anak Allah. Dia baru menjadi anak Allah saat dia betul-betul buka hati, dan dia menerima Yesus sebagai juru selamat, baru dia menjadi anak Allah. Tadi ya, Yohanes 1 dan 12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, diberinya hak menjadi anak Allah. Nah, berarti sebelum jadi anak Allah, anak siapa dong? Ini kita bicara rohani ya, bukan bicara jasmani. Kalau kita bicara jasmani, ya sudah Bapak kita kan sendiri-sendiri, masih-masih punya Bapak sendiri. Kita anak dari si A, si B, si C. Tapi kalau secara rohani, itu kan hanya dua saja. Hanya dua saja, antara Allah dan Iblis saja. Jadi kalau bukan anak Allah, ya anak Iblis. Makanya dalam Yohanes 8, ayat 44, Yesus bilang pada orang-orang Yahudi, Iblislah yang menjadi Bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapakmu. Apa keinginan Bapakmu? Membunuh. Makanya kalau kalian orang Yahudi mau membunuh aku, itu kalian melakukan keinginan Bapakmu. Kalau begitu, siapa kalian? Anak siapa? Iblislah yang menjadi Bapakmu. Itu Yohanes 8, ayat 44. Kalau kita bandingkan dengan 1 Yohanes 3, 12, saya kutipkan dari terjemahan Indonesia sehari-hari saja. Janganlah kita seperti kain yang menjadi anak Iblis dan membunuh saudaranya sendiri. Bunuh Abel. Jadi kita bisa lihat bahwa memang anak-anak ada yang secara rohani ada yang anak Iblis. Pada waktu dia menjadi percaya Yesus, baru ini Yohanes 1, ayat 12, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi sekali lagi, itu berarti bahwa kita ini bukan dari awal sudah anak Allah. Kita baru menjadi anak Allah pada waktu kita menerima Yesus. Percaya kepada Yesus. Dengan kata lain, kalau seseorang sebelumnya bukan anak, lalu di tengah perjalanan hidupnya baru diterima sebagai anak, diakui sebagai anak, diberi hak sebagai anak, itu anak apa? Itu anak adopsi. Anak hasil adopsi. Sekarang lihat Galatia 4, ayat 5. Dia diutus, ianya Yesus, diutus untuk menebus mereka. Mereka ini manusia berdosa yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Kita diterima menjadi anak. Di dalam Alkitab King James, se-Inggris, receive the adoption of sons. Ada kata adoption, adopsi. Maka dalam Alkitab terjemahan lama, dia bilang begini, dan supaya kita beroleh hak anak angkat. Hak anak angkat. Berarti kita ini anak angkat karena iman. Anak adopsi karena iman. Berarti kita bukan anak sungguh-sungguh dong. Nah, ini jelas berbeda dengan Yesus. Yesus adalah anak sungguh-sungguh, anak Allah yang sejati, dan yang seperti itu hanya dia. Itulah sebabnya dia disebut sebagai anak tunggal Allah. Jadi kita semua memang dengan Yesus, kita anak Allah. Yesus anak Allah juga. Sama dengan Yesus anak Allah, tapi pengertian anak Allah untuk kita dan untuk Yesus itu beda. kalau Yesus anak tunggal Allah. Kita anak adopsi karena iman. Itu perbedaan ke anak Allahan Yesus dan ke anak Allahan kita. Nah, sekarang kita lihat apa artinya Yesus disebut sebagai anak Allah. Kalau Yesus disebut sebagai anak Allah itu apa? Nah, ini perhatikan saudara-saudara ya. Pertama, Yesus sebagai anak Allah ini tidak dalam arti biologis. Ini penting untuk ditegaskan. Penting untuk ditegaskan, Yesus anak Allah itu tidak dalam arti biologis. Seolah-olah Allah kawin lalu mempunyai anak yang bernama Yesus. Itu yang seringkali dipahami oleh orang-orang Islam. Makanya si Rizik Sihab juga bilang waktu anak Allah lahir itu siapa jadi bidannya. Itu asumsi balik omongan seperti itu adalah anggapan bahwa Yesus itu anak Allah secara biologis. Nah, boleh dibilang mayoritas orang Islam menganggap demikian, makanya mereka sering menyerang iman Kristen dengan kata-kata, Allah tidak beranak dan tidak memperanakan. Begitu mendengar Yesus anak Allah langsung mengatakan, Allah tidak beranak dan tidak memperanakan. Satu kali saya bilang, Yesus anak Allah. Mereka bilang, Allah tidak beranak dan tidak memperanakan. Saya jawab, amin ya Rabbul Almin. Amin. Saya mengaminkan itu. Karena apa? Karena kalau pengertiannya anak Allah secara biologis, saya pun tidak percaya Allah punya anak secara biologis. Saya tidak percaya ada orang yang disebut anak Allah secara biologis. Tidak. Terus anak Allah dipahami secara biologis, terus bagaimana kalau Nabi disebut sebagai kekasih Allah? Apakah Nabi itu pacarnya Allah atau bagaimana? Itu tentu saja tidak dalam makna biologis kan? Atau makna yang harfiah. Ingat ya, Allah itu roh. Allah itu roh, karena itu roh itu artinya tidak bertubuh. Kalau Allah itu roh, bagaimana Allah bisa kawin? Itu sama dengan malaikat kan? Sama dengan malaikat tidak bisa kawin, karena malaikat makhluk roh, demikian juga iblis tidak bisa kawin. Karena itu makhluk roh. Kalau kambing, sapi, babi ya bisa kawin. Karena makhluk jasmani. Manusia juga makhluk fisik. Tapi Allah kan makhluk roh, jadi dia tidak beranak. Karena itu jangan bayangkan Allah, anak Allah atau Allah mempunyai anak. Itu sama seperti kambing punya anak. Seperti anjing punya anak, kucing punya anak. Tidak. Di dalam ilmu logika, itu ada yang dikenal sebagai falaksi, itu artinya kesesatan berpikir. Salah satu jenis kesalahan berpikir itu namanya Stroman. Stroman itu adalah menyerang apa yang bukan menjadi pandangan lawan. Atau kita menganggap bahwa lawan mempunyai pandangan A, lalu kita serang. Padahal sepertinya lawan tidak mempunyai pandangan A, lawan punya pandangan B. Jadi menyerang yang bukan argumentasi atau pandangan lawan, sengaja dibelokkan, seolah-olah itu pandangan lawan, lalu diserang. Itu namanya Stroman. Saya melihat bahwa kebanyakan kaum muslim ini, melakukan Stroman terhadap kasus Yesus anak Allah. Mereka membentuk dalam pikiran mereka sendiri bahwa anak Allah di dalam Kristen itu secara biologis, Yesus anak Allah itu secara biologis, kita tidak percaya begitu, tapi mereka memang anggap kita percaya begitu, lalu menyerang mati-matian. Dan seolah-olah mereka sudah menghancurkan kita. Padahal kita juga tidak punya pandangan demikian. Jadi tegaskan bahwa Yesus sebagai anak Allah itu tidak di dalam arti biologis. Tidak di dalam arti biologis. Kedua, karena keanak alahan Yesus berbeda dari semua orang yang disebut sebagai anak Allah, seperti saya jelaskan tadi, maka tentu saja artinya pun berbeda. Artinya pun berbeda. Kalau saya disebut anak Allah, artinya berbeda dengan Yesus disebut sebagai anak Allah. Lalu apa artinya Yesus disebut sebagai anak Allah? Sebelum kita menelusuri ini lebih jauh, kita perlu lihat bahwa ketika Yesus menyebut dirinya anak Allah, biasanya dia langsung mendapatkan reaksi negatif dari orang-orang Yahudi. Bahkan mereka langsung mau membunuh dia. Langsung mau bunuh dia. Kalau dia mengaku dirinya sebagai anak Allah. Kita lihat contoh. Yohanes 19, ayat 7. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu, dia harus mati. Sebab, dia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Perhatikan, ketika Yesus menganggap dirinya sebagai anak Allah, menurut mereka, dia harus mati. Sesuai dengan hukum mereka. Ini menarik ya. Kalau saya pergi ke Yahudi, orang Yahudi, dan mengaku saya ini anak Allah, mereka biasa saja, kan mereka juga anak Allah kok. Mereka kan di Alkitab tadi kita lihat, mereka sendiri disebut anak Allah. Pemimpin mereka, Raja mereka, Daud, juga disebut anak Allah, no problem. Salongo disebut anak Allah, no problem. Dalam kitab suci Yahudi pun, orang-orang yang taat, orang-orang yang setia disebut anak Allah. No problem. Tapi begitu Yesus menyebut dirinya anak Allah, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu, dia harus mati. Sebab, dia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Nah, ini aneh kan? Ada apa? Ketika Yesus menganggap diri anak Allah, kok mau bunuh dia? Kita lihat contoh lain. Markus 14, 61-64. Tetap, ia tetap dia, dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau mesias anak dari yang terpuji? Yang terpuji itu kan Allah. Apakah engkau mesias anak yang terpuji? Anak Allah? Jawab Yesus. Akulah dia. Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya, dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu, dengan suara bulat, mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Sudara melihat. Mereka tanya, apakah engkau anak yang terpuji? Anak Allah? Dia jawab, ya, aku liat. Ya, benar, aku. Lalu dianggap menghujat. Kalau Esra mengaku anak Allah, tidak akan dianggap menghujat. Sudara mengaku anak Allah, tidak akan dianggap menghujat. Daud Salomo, anak Allah, tidak dianggap menghujat. Yesus, anak Allah, itu menghujat. Dan harus dihukum mati. Kenapa? Itu berarti ya, pengakuan Yesus sebagai anak Allah, itu reaksinya negatif sekali. Kenapa sampai reaksinya negatif? Kenapa sampai mereka menganggap itu penghujatan yang setimpal dengan hukum mati? Kelihatannya mereka menyadari bahwa pada waktu Yesus mengakui dirinya anak Allah, dia sedang menunjukkan bahwa dia mempunyai kesamaan hakikat dengan Allah. Dan dengan demikian, dia sedang mengklaim dirinya sebagai Allah. Makanya dianggap penghujat. William Hendrickson bilang begini, mereka, mereka ini orang Yahudi, mereka langsung mengerti bahwa Yesus mengklaim untuk dirinya sendiri, keilahian dalam arti yang setinggi-tingginya. Jadi pada waktu Yesus disebut sebagai anak Allah, dia sedang mengklaim dirinya sebagai Allah. Sekarang saya kasih beberapa perbandingan, ayat perbandingan ya. Markus 14 ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu, menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara lihat, orang-orang itu kan orang Yahudi. Mereka menyembah dia. Tapi pengakuannya apa? Sesungguhnya engkau anak Allah. Itu agak aneh. Karena mereka orang Yahudi, biasanya hanya mau menyembah Allah. Yang bukan Allah tidak bisa disembah. Tapi ini mereka menyembah dia, mengakunya engkau anak Allah. Mestinya mereka menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau Allah. Itu maksud akal. Tapi kalau mereka mau mengakui sesungguhnya engkau anak Allah, jangan sembah. Tapi ini sembah, tapi ngakunya anak Allah. Mengapa bisa begitu? Kelihatannya karena mereka memang percaya Yesus anak Allah. Itu artinya dia Allah. Makanya mereka menyembah dia, lalu ngaku dia anak Allah. Oke. Yonis 5, 17-18. Tetapi dia berkata kepada mereka, Bapakku, itu kan berarti aku anak. Kata Yesus. Bapakku bekerja sampai sekarang. Maka aku pun bekerja juga. Ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Sudah lihat ya. Dia bilang Bapakku. Mereka langsung mau bunuh dia. Ini karena aneh. Kalau kita ngomong Bapakku yang di surga atau Bapak kami yang di surga, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau Yesus. Bapakku bekerja sampai sekarang. Aku pun bekerja juga. Orang Yahudi langsung usaha membunuhnya. Lalu kalimat selanjutnya, bukan saja karena dia meniadakan hari sabat, tetapi karena dia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Karena dia mengatakan Allah adalah Bapaknya. Apa artinya? Artinya dia menyamakan dirinya dengan Allah. Di dalam Alkitab Bahasa Inggris, New International Version atau New American Standard Bible, making himself equal with God. Membuat dirinya sendiri setara dengan Allah. Equal with God. Itulah sebabnya dianggap sebagai penghujatan. Hukumat di dia. Yohanes 10, 30-33. Aku dan Bapak adalah satu. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Aku dan Bapak satu. Langsung angkat batu, mau lempar dia. Ini kadang aneh. Terus ayat 32. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Bapakku, berarti aku ini anak. Yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Terus ayat 33. Mereka, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena satu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu mengenalah. Nah, mereka mengerti. Ini bukan hanya dugaan saya yang salah dari orang Yahudi, karena Yesus tidak pernah membantah tuduhan itu. Yesus tidak pernah membantah tuduhan itu. Karena itulah, maka dari pengertian ini, kita bisa mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, itu pengertiannya lain dari kita. Yesus anak Allah, itu artinya dia sedang mengklaim dirinya sehakikat dengan Allah, Bapak. Sehingga dirinya juga adalah Allah. Dulu saya pernah debat sama almarhum Insanoginta. Debat langsung. Terus dia mengatakan di depan halayak yang banyak itu. Di dalam Alkitab, Yesus itu anak Allah. Tidak pernah dikatakan Yesus itu Allah. Yesus tidak pernah mengatakan aku Allah. Tapi anak Allah. Terus, dia tanya kepada hadirin yang banyak. Ada muslim berapa ratus orang itu ya. Dia tanya. Anak presiden, presiden atau bukan? Mereka jawab, bukan. Anak gubernur, gubernur atau bukan? Bukan. Anak wali kota, wali kota atau bukan? Bukan. Anak ala, ala atau bukan? Bukan. Halo akbar. Rame sekali itu ya. Setelah giliran saya menanggapinya, saya bangun lalu saya tanya. Saya tanya. Anak ular, ular atau bukan? Mereka diam. Mereka diam, saya bentak. Saya jawab. Anak macan, macan atau bukan? Atau saya nanya. Anak manusia, manusia atau bukan? Kamu itu manusia atau anak manusia? Manusia, bukan anak manusia. Ya anak manusia juga. Bukan manusia, manusia juga. Berarti kamu itu manusia, benar. Anak manusia, benar juga. Kenapa kok kamu manusia sekaligus anak manusia? Karena manusia itu menunjuk pada hakikat. Maka seorang anak mempunyai hakikat yang sama dengan bapaknya. Karena itu, kalau bapaknya itu ular, anaknya, anak ular ya ular. Tidak bisa anak ular tau-tau jadi toke. Anak macan, ya bapaknya macan. Ya pasti anaknya sehakikat dengan bapaknya. Ya itu macan. Tidak bisa anak macan tonton ayam. Maka anak manusia itu kan hakikatnya sama dengan manusia. Anak manusia ya manusia. Maka anak Allah itu Allah. Makanya tadi dikatakan ya, Yesus menyatakan dirinya anak Allah. Mereka ngerti dia sedang menyamakan hakikatnya dengan bapak dan menganggap diri Allah. Itulah sebabnya dianggap penghujatan dan mau membunuh Yesus. Nah kenapa kok anak manusia itu manusia? Tapi anak presiden bukan presiden. Seperti contoh Mokoginta tadi. Ya karena presiden itu jabatan, bukan hakikat. Kenapa anak gubernur bukan gubernur? Karena gubernur itu jabatan, bukan hakikat. Begitu juga wali kota. Tapi manusia itu hakikat. Maka anak manusia, manusia Allah itu hakikat. Maka anak Allah, ya Allah. Itulah pengertian Yesus sebagai anak Allah. Pengertiannya. Nah ini penting. Karena apa? Biasanya orang Islam akan nyerang. Kalau anak Allah itu Allah, di dalam Alkitab anak Allah juga banyak. Berarti semua Allah. Oh tidak. Jawabnya gampang. Karena yang lain-lain itu anak Allah itu artinya beda dengan Yesus. Makanya Yesus disebut sebagai anak tunggal Allah. Gitu jawabnya. Ini saudara-saudara para murtadin ini perlu dilengkapi pemahaman semacam ini. Nanti penjelasan saya ini bisa saudara dengar ulang-ulang. Kalau mau filenya, nanti saya juga berikan filenya supaya saudara bisa pelajari terus untuk menjadi pegangan. Oke, sekarang kita mau masuk yang kedua ya. Yesus adalah Tuhan. Nanti setelah dua penjelasan ini baru kita tanya jawab ya. Yesus adalah Tuhan. Nah, Tuhan itu beda dengan Allah ya. Seringkali orang disamakanlah, dipergunakan secara interchangeable. Tapi sebenarnya ada beda antara Tuhan dan Allah. Kalau Allah seperti tadi saya bilang itu menunjuk pada hakikatnya. Sedangkan Tuhan itu menunjuk pada jabatannya. Kalau Yahweh itu pada namanya, nama diri, personal name. Jadi gini contohnya ya. Yang ini Esra. Dia itu Yahweh. Yang ini manusia. Dia itu Allah. Yang ini pendeta. Dia itu Tuhan. Nah, jadi Yahweh itu menunjuk pada nama diri. Allah itu pada hakikat. Dan Tuhan itu adalah jabatan. Nah, kata Tuhan ini dalam bahasa Ibrani adalah Adonai. Dan dalam bahasa Yunani itu adalah Kurios. Kurios. Kurios ini adalah bahasa Yunani yang dipergunakan secara meluas. Kita melihat beberapa pembahasan. Pertama, mari kita melihat penggunaan kata kurios secara umum. Kata Yunani yang diterjemahkan Tuhan itu ya. Nah, kata kurios ini dipergunakan secara umum itu dalam beberapa fungsi. Atau menunjuk kepada beberapa hal. Pertama, itu adalah sapaan penghormatan. Jadi menghormat orang ya disebut kurios. Kalau menghormati Kaisar, maka Kaisar disebut sebagai kurios. Menghormati Dewa, ya Dewa dipanggil sebagai kurios. Menghormati orang, ya orang dipanggil sebagai kurios. Biasanya untuk orang yang dianggap mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Karena itulah. Maka ini sapaan penghormatan yang seringkali, karena ini sapaan penghormatan, maka kurios itu bisa diterjemahkan Tuhan. Tidak harus Tuhan. Tuhan. Ser dalam bahasa Inggris. Kita melihat contoh di Roma 14.4 ya. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah dia berdiri, entah dia jatuh. Itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Urusan Tuhannya, kata Tuhan itu, bahasa Yunaninya kurios. Kurios berarti Tuhan. Atau di Matthius 27 ayat 63. Dan mereka berkata, Tuhan. Tuhan di sini kan Pilatus. Orang Yahudi ngomong ke Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan. Satu sewaktu hidupnya berkata, saya sudah tiga hari, aku akan bangkit. Tuhan, kurios, bahasa Yunaninya. Jadi, Pilatus disebut sebagai kurios, Tuhan. Yohanis 12.21. Orang-orang itu pergi kepada Filipus, yang berasal dari Bethsaida, Galilea. Lalu berkata kepadanya, Tuhan. Ini Filipus ini. Kurios, kami ingin bertemu dengan Yesus. Jadi Filipusnya itu disebut kurios. Ini maksudnya adalah, kalau orang Yahudi berkata kepada Pilatus kurios, berarti mereka tidak menganggap bahwa Pilatus itu Tuhan. Hanya menghormati, makanya disebut Tuhan. Begitu juga Yohanis 12.21. Ini yang dipanggil kurios. Ini kan Filipus. Tapi kan Filipus bukan Tuhan. Makanya diterjemahkan Tuhan. Tuhan. Jadi kurios itu juga bisa diterjemahkan Tuhan. Tidak harus Tuhan. Pokoknya siapa saja yang dihormati, yang disebut kurios. Kalau saudara ke dokter itu ya, atau ke kaputik beli obat ya, saya pernah beli obat di situ. Tuhan Esra. Itu kan Tuhan. Kalau di Yunani, kurios Esra. Berarti saya kurios itu. Tapi kan saya bukan Tuhan. Tuhan. Itu penggunaan pertama ya, dalam penggunaan secara umum. Itu untuk sapaan penghormatan. Kedua, itu sebagai pernyataan kepemilikan. Dan otoritas. Jadi untuk orang yang mempunyai otoritas, atau memiliki sesuatu, itu disebut kurios. Contoh. Lukas 19.33. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu. Orang yang empunya. Itu dalam bahasa Yunaninya, satu kata saja itu kurios. Berkatalah kurios. Keledai itu. Tuhan keledai itu. Latus 25. Ayat 18. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Kuriosnya. Ini kuriosnya yang memiliki. Tetapi hamba. Berarti kurios ini yang memiliki hamba. Kalau tadi orang yang melepaskan keledai itu berkata pada yang empunya keledai kurios. Kurios itu pemilik. Pemilik keledai. Karena dia memiliki keledai, jadi disebut kurios. Yang ini memiliki hamba, maka dia disebut sebagai kurios. Sama juga dengan Lukas 12.47. Tuhan di situ kurios. Karena apa? Karena dia memiliki hamba. Ada pun hamba yang tahu kehendak kuriosnya, Jadi intinya gini, penggunaan secara umum, kurios itu mempunyai dua penggunaan. Untuk menghormati, pertama. Dan kedua, untuk menyatakan kepemilikan. Itu makna kata kurios. Nah, Yesus itu disebut kurios di dalam perjanjian baru. Di dalam teks Alkitab, Yesus itu disebut kurios. Kalau Yesus disebut kurios, apa artinya Yesus kurios? Kita pertama-tama ngambil dulu pengertian umum tadi. Pengertian umum tadi adalah penghormatan. Maka, penggunaan kurios terhadap Yesus, itu pertama-tama, itu sekedar sebutan, atau sapaan, hormat kepada dia. Jadi hormat kepada Yesus, Yesus disebut sebagai kurios. Perhatikan Matius 8, ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, kepada Yesus, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, kurios, bukan Tuhan, Tuhan, jika Tuhan mau, jika kurios mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kurios dapat mentahirkan aku. Kenapa di sini dikatakan kurios itu diterjemahkan dalam Tuhan, dalam Alkitab Indonesia? Ya karena ini hanya sapaan penghormatan. Si kusta itu menghormati Yesus. Yohanes 4, ayat 11. Kata perempuan itu, ini perempuan Samaria, yang bercakap-cakap dengan Yesus, Yohanes 4. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, kata Yunannya kurios, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Di sini, Alkitab terjemahan baru Indonesia itu menerjemahkan kata kurios dengan Tuhan. Ini sebenarnya terjemahan yang salah. Kenapa salah? Karena bagaimana diterjemahkan Tuhan sedangkan perempuan Samaria itu belum kenal Yesus itu siapa. Maka terjemahan Tuhan untuk kata kurios ini tidak tepat. Mestinya di situ ikut yang Matius 8 tadi. Tuhan. Ini kenapa saya jelaskan, karena ini sering diserang juga oleh orang Islam. Bagaimana Tuhan? Padahal belum kenal. Ya, di situ salah terjemahan. Kalau begitu Alkitab bisa salah terjemahan. Ya wajarlah. Kalau salah terjemahan Al-Quran pun juga banyak salahnya. Ribuan salah terjemahan. Ribuan ayat salah terjemahan juga. Jadi di sini memang lain keliru kalau menerjemahkan Tuhan. Kalau kita banding saja dengan versi King James, the woman said unto him, Sir, Tuhan. Maka Alkitab terjemahan lama juga. Tuhan. Maka kata perempuan itu kepadanya, Ya Tuhan. Tuhan tidak ada barang sesuatu buat timba. Sedang pergi di dalam. Dari manakah Tuhan memperoleh air yang hidup? Jadi menurut saya di sini terjemahan Alkitab Indonesia, terjemahan lama itu lebih tepat terjemahannya ketimbang terjemahan baru. Terjemahan Indonesia juga sehari-hari juga. Semua menggunakan Tuhan. Hanya terjemahan baru saja yang Tuhan. Itu salah terjemahannya. Contoh juga di Yohanes 20.15. Kata Yesus kepadanya, ini kan peristiwa kebangkitan. Maria Magdalena akan melihat ada orang di taman. Itu dia kira penunggu taman. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, kurios, itu hanya sahabat penghormatan. Jadi, kata kurios, untuk Yesus, pertama-tama mempunyai pengertian sekedar menghormati. Sekedar menghormati. Sesuai dengan penggunaan umum. Selanjutnya, karena pengertian umum dari kurios itu juga menunjuk pada kepemilikan atau pemegang otoritas. Maka ketika Yesus disebut sebagai kurios, itu juga menunjuk bahwa dia itu pemilik atau pemegang otoritas. Makanya dia disebut sebagai kurios. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk kurios. Tuhan. Dan jika kita mati, kita mati untuk kurios. Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita, kita adalah milik kurios. Lihat ya, ini kan konteksnya Tuhan di situ adalah Yesus. Kurios di situ Yesus. Baik hidup atau mati kita, milik. Berarti Yesus memiliki hidup dan mati kita. Makanya dia disebut sebagai kurios, diterjemahkan Tuhan. Itu betul. Atau contoh lain, 1 Kretus 16. Bumi serta segala isinya adalah milik kurios. Milik kurios. Kurios itu diterjemahkan Tuhan. Berarti Tuhanlah yang memiliki bumi serta segala isinya. 1 Kretus 7.22 Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh kurios dalam pelayanannya adalah orang bebas milik kurios. Demikian pun orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kristus itu kurios. Kenapa? Karena dia punya hamba. Dia punya pelayan. Itulah sebabnya para penulis surat-surat itu di awal suratnya selalu mengatakan dari seperti Paulus ya di Roma 1.1 dari Paulus hamba Kristus Yesus. Maksudnya dirinya itu dimiliki oleh Kristus Yesus. Maka Yesus itu kurios. 2 Petrus 1.1 dari Simon Petrus hamba dan rasul Yesus Kristus. Berarti dia itu miliknya Yesus Kristus. Begitu juga Yudas 1.1 Berarti kalau kita mengatakan Yesus itu Tuhan artinya apa? Dia itu pemilik. Yesus Tuhanku berarti dia pemilikku. Aku ini miliknya. Makanya 1 Petrus 3 ayat 23 Tetapi kamu adalah milik Kristus. 2 Petrus 10. Benar-benar yakin bahwa dia adalah milik Kristus. Hendaklah dia berpikir dalam hatinya bahwa kami juga milik Kristus. Nah, saya milik Kristus. Kamu milik Kristus. Mereka milik Kristus. Yang percaya tentunya ya. Itu berarti bahwa Kristus itu Tuhan. Kurios. Dia adalah kurios. Maka waktu kita mengatakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami. Waktu bilang Yesus Tuhan berarti mengakui bahwa kita ini milik Dia. Tapi kalau mengakui Yesus Tuhan tapi mau urus diri sendiri tidak mau peduli dengan Tuhan nah itu namanya pengakuan tidak sejalan dengan perbuatan. Jadi itu tadi kan pengertian umum kan 2. Kurios. Sapaan penghormatan pertama yang kedua adalah pernyataan kepemilikan. Dua makna secara umum itu dikenakan pada Yesus. Tetapi untuk Yesus ada pengertian yang lebih daripada sekedar penggunaan umum. Pengertiannya bagaimana? pengertian kurios untuk Yesus. Selain penghormatan, selain pernyataan kepemilikan, tapi juga bersifat ilahi. Atau Dia adalah Allah. Ini bisa terlihat dari konteks. Ketika Yesus disebut sebagai kurios. Berarti kurios ini kan bisa diterjemahkan Tuhan, bisa diterjemahkan Tuhan. Bisa. Dua kemungkinan. Lalu kapan diterjemahkan Tuhan, kapan diterjemahkan Tuhan, lihat-lihat konteks. Makanya tadi Yohanes pasal 4, ketika Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, lalu muncul kata kurios, diterjemahkan Tuhan, itu salah terjemahannya. Bagaimana orang baru kenal sudah anggap Yesus Tuhan? Itu lebih cocok Tuhan. Tapi kalau kita melihat setiap kali penggunaan kata kurios di dalam perjanjian baru, konteksnya itu akan menunjukkan kepada kita, itu Tuhan atau Tuhan. Seorang ahli teologi perjanjian baru namanya Donald Guthrie, dia mengatakan penggunaan kurios untuk Allah, begitu sering, sehingga sangat menarik perhatian bila mana gelar itu digunakan tanpa ragu untuk Yesus. Sekarang saya tunjukkan beberapa contoh ya. Matius 12, 28. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari sabat. Kata Tuhan di sini ini mestinya kurios. Karena anak manusia adalah kurios atas hari sabat. Nah, saudara. Ini tidak bisa Tuhan, tapi Tuhan. Kenapa? Anak manusia adalah Yesus. Dia kurios atas hari sabat. Hari sabat itu hari yang ditetapkan oleh Allah di dalam perjanjian lama. Hari perhentian. Allah-Allah yang menetapkan hukum sabat. Kalau Allah menetapkan hukum sabat, maka Allah yang ada di atas hukum sabat. Sekarang Yesus bilang dia adalah kurios atas hukum sabat. Dia di atas hukum sabat. Yang di atas hukum sabat itu pasti Allah. Sehingga ketika Yesus mengatakan dia adalah kurios atas hari sabat, tidak bisa tidak, dia adalah Allah. Karena dia Allah, maka tidak bisa terjemahkan Tuhan, tapi terjemahkan Tuhan. Maka terjemahan di sini benda. Makanya ketika orang Islam tanya, di mana di Alkitab Yesus menyebut aku Tuhan? Ini kasih ayat ini, Matius 12 ayat 8. Anak manusia, Tuhan atas hari sabat. Kalau mereka masih mau berkelit lagi, Tuhan itu kan dari kata Yumanik kurios, yang artinya Tuhan. Tidak. Karena konteksnya ini atas hari sabat. Kalau hari sabat, dia di atas hari sabat, tidak bisa tidak, itu Allah. Contoh lain, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus kurios di kota Daun. Sebelum itu, saudara, ini perhatikan baik-baik ya. Ini kan berita Natal ini, Lukas 2. Malaikat sampaikan ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus kurios di kota Daun. Kurios ini mau diterjemahkan Tuhan atau Tuhan. Lihat konteks. Karena konteksnya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat. Ini sama konteks dengan rumah 10 ayat 13. Sebab barang siapa berseru kepada nama kurios akan diselamatkan. Kurios di sini, itu dihubungkan dengan keselamatan. Sedangkan di dalam perjanjian lama, yang menyelamatkan itu Yahweh. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Yahweh. Tidak ada juru selamat selain daripada. Berarti juru selamat itu pasti Yahweh. Kalau begitu, di rumah 10 ayat 13, berseru kepada kurios diselamatkan. Kurios di situ harus Yahweh. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu kurios. Kurios di situ harus Yahweh. Kalau memang Yahweh, maka memang tepat diterjemahkan Tuhan. Bukan Tuhan. Ya, bukan Tuhan. Jadi Yesus itu, waktu lahir saja, itu sudah disebut Tuhan. Makanya itu Irene Handono, bodoh itu ya, bilang bahwa Yesus baru diangkat jadi Tuhan tahun 325. Itu sama bodohnya dengan saksi Yehova, si siapa lagi, Ahmad Dedet, Sakir Naik. Rame-rame bilang, Yesus baru diangkat. Lalu itu siapa lagi itu? Sani Humunir itu. Ya. Yesus baru diangkat jadi Tuhan tahun 325. Bagaimana baru diangkat jadi Tuhan tahun 325, waktu lahir saja, malaikat sudah bilang, hari ini telah lahir bagimu, Kristus Tuhan. Di kota Daun. Yonis 11, ayat 25-27. Aku kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau hal itu? Jawab Martha, Ya kurios. Aku percaya. Engkau Mesias anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Di sini, Yesus disebut kurios oleh Martha. Tapi, apakah ini diartikan Tuhan atau Tuhan? Kalau Tuhan jadi aneh. Akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan mana yang bisa menjadi kebangkitan dan hidup? Siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Apakah percaya kepada seorang Tuhan biasa? Itu bisa tetap hidup walaupun sudah mati. Tidak akan mati selama-lamanya kalau percaya Tuhan itu. Begitu kurios di sini. Tidak bisa Tuhan, tapi Tuhan. Martha menjawab, Ya Tuhan, aku percaya. Kalau Yesus itu bukan Tuhan. Dia bilang, Yes, Martha, salah ngomong kau. Jaga mulutmu. Mestinya akan begitu. Tapi Yesus tidak protes. Makanya mereka tuntut, mana Yesus bilang, aku Tuhan. Kalaupun Yesus tidak ngomong aku Tuhan, tapi ketika dia disapa atau diseput Tuhan, dia tidak pernah nolak. Dia terima. Kisah 2 ayat 25. Sebab Daud berkata tentang dia, tentang Yesus. Aku senantiasa memandang kepada kurios, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Kalau kurios di sini bukan Allah, bagaimana Daud sebagai seorang iman, bisa senantiasa memandang, itu beriman, kepada yang bukan Allah. Jika lo kurios di sini bukan Allah, bagaimana yang bukan Allah berdiri di sebelah kanannya dan membuat dia tidak goyah. Tidak bisa tidak. Ini pasti Allah. Karena Allah, maka kuriosnya diterjemahkan Tuhan dan bukan Tuhan. Saya kasih satu contoh lagi. Kisah 10.36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah kurios dari semua orang. Yesus Kristus kurios dari semua orang. Kalau ini hanya Tuhan, Tuhan apa dari semua orang? Kalau sampai dia Tuhan atas semua orang, ya Tuhan atas semua orang itu pasti Tuhan. Karena itulah kurios di sini, diterjemahkan Tuhan. Tuhan, bukan Tuhan. Satu ayat terakhir. Filipi 2.10.11. Supaya dalam nama Yesus berteguk lutut, segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah kurios. Ini Tuhan atau Tuhan? Kalau hanya Tuhan, bagaimana di bawah Tuhan? Semua yang di langit, di atas bumi, di bawah bumi bisa berlutut kepada Tuhan. Bagaimana semua lidah mengaku Tuhan? Tidak bisa. Konteksnya, segala yang di langit, yang di bumi, yang di bawah bumi, segala lidah mengaku ini bukan Tuhan. Ini Tuhan. Maka dengan tepat diterjemahkan Tuhan dan itu artinya Allah. Ini ayat ini penting, saudari. Satu hari nanti, setiap lutut akan bertelut. Yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara yang murtadin bersyukur ya. Saudara sudah bertekuk lutut lebih dulu dan sudah mengaku lebih dulu. Berbahagialah saudara. Satu hari nanti, hari ini banyak yang belum mau berlutut. Belum banyak yang belum mau mengaku. Satu hari nanti nubuat ini terjadi. Mereka akan bertekuk lutut, akan mengaku. Tapi terlambat. Saat Yesus datang di awan-awan, yang berbahagia, diiringi oleh malaikat-malaikat dengan segala kemuliaannya, semua yang hina dia hari ini, semua yang olong-olong dia hari ini, semua yang menolak dia, tidak percaya pada dia hari ini, semua akan berlutut. Semua lidah akan mengaku. Tapi terlambat. Karena dia datang bukan lagi untuk menyelamatkan, tapi untuk menghakimi. Karena itu, kalau saudara-saudara sudah percaya kepada Yesus, itu saudara bersyukur. Itu anugerah besar. Saya tidak tahu bagaimana saudara jadi Kristen. Apakah pernah diinjilikah? Atau dapat mimpikah? Atau bagaimana ceritanya? Saya tidak tahu. Tapi itu semua adalah anugerah. Sampai sudah bisa percaya kepada Yesus. Itu harus disyukur. Dan masih banyak ayat yang lain yang dari konteksnya, itu menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya sekedar Tuhan, tapi Tuhan. Saya berikan banyak ayat ini. Saudara bisa baca sendiri. Karena itulah, Yesus itu Tuhan itu bukan karangan orang Kristen. Ini betul-betul dari Alkitab. Biarlah apa yang saya bagikan ini menjadi pegangan kuat bagi saudara, para murtadin, untuk bisa makin mantap bahwa saudara tidak sedang mempercayai orang yang salah, yaitu Yesus Kristus. Karena dia anak Allah, dia Tuhan, sekaligus juga bisa menjadi pemahaman saudara untuk menghadapi serangan-serangan terhadap iman baru saudara. Dan kalau perlu, saudara bisa pakai juga untuk beritakan injil kepada mereka. Demikian penjelasan saya. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Ezra. Iya. Ini ada tanda jawabnya Pak Ezra? Ada sesi Q&A-nya Pak Ezra? Ya, silakan. Oke, silakan. Jika ada yang mau bertanya, resen dulu ya. Lah, mana Pak Ezra-nya? Oke, Bu Budiwati. Iya. Pak Ezra-nya nggak tahu itu. Oke, silakan Bu Budiwati atau Pak Budiwati. Ya, Bu Budiwati. Ibu Budiwati, Pak. Silakan, Ibu Budiwati. Silakan, Ibu. Salam, selamat malam Pak Budiwati. Ya, malam Ibu. Ya, ini Pak saya mau tanya, kan tadi Bapak bicara tentang, itu ya, kalau nggak salah tadi bicara tentang Yesus adalah Tuhan, Ruh Kudus, gitu. Jadi itu bicara tentang tritunggal, Pak ya. Ya, jadi kalau bicara tentang tritunggal, itu saya mau counter dengan pernyataan dari Pak Samuel. Samuel Siahaan. Tadi saya udah masukin sih di, itu tadi sebetulnya di chat. Pak Samuel Siahaan yang waktu mereka ada perbincangan dengan pendeta Joshua Tehu, itu mereka bertahan dengan konsep oneness, gitu. Jadi bagaimana kita ini bisa menjelaskan, karena kita sendiri ya, antara para apologet itu juga, di situ ada benturan-benturan ya. Benturan tentang konsep-konsep oneness atau konsep tritunggal itu sendiri. Nah, bagaimana kita, kami yang sebagai orang awam itu melihat, sebenarnya yang mana benar. Dan sampai hari ini pun, saya terus meneliti, saya terus melihat, mencari terus, sebenarnya apa yang persoalan yang, apa masalahnya di sini, bicara tentang oneness atau bicara tentang tritunggal. Ya, perlu kejelasan-kejelasan, supaya kami juga mengerti, gitu loh Pak. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya tidak sedang bicara tentang tritunggal sekarang ya. Tapi nggak apa-apa, memang kalau Yesus itu memang adalah Tuhan Allah, maka memang kita tidak bisa menghindar dari konsep tritunggal. Sebenarnya pandangan oneness ini, itu nama yang diberikan kemudian, tetapi secara historis, dia muncul, dia disebut juga sebagai sabelianisme. Sabelianisme itu karena pelopornya itu adalah sabelius, orang yang namanya sabelius. dia mempunyai pandangan bahwa memang Allah itu selain cuma satu pribadi, tapi dengan tiga manifestasi, atau tiga nama, atau tiga peran. Ya, tiga peran. Tapi orangnya cuma satu. Bentar ya, saudara ya. Mungkin saya berikan ini aja supaya menolong saudara untuk lebih bisa paham. Jadi berarti Bapak sepaham dengan Pak Josotewi ya? Tentang satu pribadi ala itu sendiri gitu. Karena sementara kita konsep tritunggal itu, satu ala, tiga pribadi, satu hakikat. Saya tidak percaya apa yang dikatakan Josotewi. Itu sepaham. Itu menyimpak. Mengapa? Karena gini, kalau ala itu cuma satu pribadi saja, dengan tiga peran. Sabelianisme mengatakan bahwa pada waktu dia mencipta, dia memperkenalkan diri sebagai Bapak. Lalu waktu menebus, dia memperkenalkan diri sebagai anak. Lalu setelah selesai semuanya, pekerjaan penembusan, dia menampilkan diri sebagai roh kudus. Jadi sebenarnya hanya tiga peran yang berbeda dari satu pribadi. Ilustrasi yang dipakai oleh Sabelius misalnya adalah seperti saya, Esra. Di gereja sebagai pendeta. Di sekolah teologi sebagai dosen. Tapi di yayasan, saya ketua yayasan. Tapi orangnya cuma satu. Pertanyaan kita adalah, kelemahan paling besar dari Sabelianisme atau juga one-ness itu adalah gini, bisakah tiga-tiga dosen, pendeta, dan ketua yayasan bertemu? Bisa tidak. Bertemu bersamaan. Bersamaan waktu. Tidak bisa. Kan orangnya cuma satu. Tapi teritung tidak bisa. Pada waktu Yesus keluar dari baptisan, sungai Yordan, itu pribadi satu. Lalu muncul roh kudus di atas dia, itu pribadi satu lagi. Lalu ada suara, inilah anakku. Itu pribadi ketiga. Inilah suara, inilah anakku. Bapak ngomong sama anakku. Itu berarti harus muncul. Teorinya Yosua Teo itu tidak bisa menjelaskan bagaimana munculnya tiga pribadi bersamaan. Kelemahan kedua adalah, one-ness atau Sabelianisme itu tidak memungkinkan bahwa ada saling dialog antar pribadi. Saya pendeta, dosen, atau ketua yayasan. Bisakah duduk ngobrol bersama? Pendeta ngomong sama ketua yayasan. Ketua yayasan ngomong sama dosen. Tidak bisa. Tapi antar pribadi teritung, tidak bisa. Yesus berdoa kepada Bapak. Bapak ngomong kepada Yesus. Di surat Roma, roh kudus berdoa kepada Bapak untuk kita. Jadi ada saling komunikasi. Kalau Bapak berkata, inilah anakku yang kukasihi, terus Bapak itu Yesus, Yesus itu Bapak, terus siapa ngomong ke siapa? Yang ketiga itu adalah, pendeta, dosen, dan ketua yayasan tidak bisa saling mengutus. Pendeta tidak bisa mengutus ketua yayasan. Orangnya satu kok. Tapi ternyata Bapak bisa mengutus anak. Anak dan Bapak mengutus roh kudus. Terjadinya saling mengutus itu tidak bisa. Hanya pribadi yang bisa mengutus pribadi. Hanya pribadi yang bisa diutus oleh pribadi. Karena itu kalau Bapak mengutus Yesus, terus Bapak adalah Yesus, siapa utus siapa? Nah, jadi untuk penjelasan lebih lanjut, saya kasih ini, saya ada pembahasan ini ya. Ibu bisa lihat, ini video saya ini bahas Sabrianisme ini ya. Tanggapan teologis terhadap paham Sabrianisme atau Wanes Pentecostalism. Ini di Youtube ada. Bisa cari di sana ya. Nanti bisa dikasih link-nya ya Pak ya. Ini lihat, boleh di screenshot. Itu penjelasannya dengan ayat-ayat semua detail saya bahas itu. Jadi yang saya kasih tadi itu hanya ringkasan saja ya. Oke, jadi pandangan Sabrianisme itu pandangan yang salah. Jadi kalau gitu saya sarankan aja gini Pak. Sarankan gini, bahwa saya menunggu waktu itu Bapak akan berdebat dengan Pak Joshua Tewo. Karena kelihatannya mereka udah mulai masuk nih, merambat kemana-mana. Itu kan membuat kebingungan antara gereja sendiri bingung Pak. Tapi kan saya menantang mereka, tapi tidak mau debat kok. Oke, oke. Kalau gitu Bapak buat pernyataan aja Pak. Bapak membuat pernyataan sikap. Karena mereka sudah meng-counter juga gereja-gereja GBI yang mengeluarkan Pak Joshua Tewo itu. Akhirnya Joshua Tewo membuat gerakan bawah tanah juga akhirnya. Itu kan kurang bagus, nggak etis. Jadi jemaat kami ini sebagai jemaat jadi bingung gitu loh Pak. Ya kalau bisa buat pernyataan langsung gitu. Oke, Bu. Mungkin nanti bisa ditahan dulu ya Bu ya. Terima kasih Pak. Kita kasih kesempatan buat yang lainnya ya Bu ya. Terima kasih. Jadi sebenarnya gini, kalau masuk ke saudara masuk ke YouTube saja, diketik saja keywordnya nama saya dengan Joshua Tewo. Ini saya bahas Joshua Tewo ini banyak sekali. Bahkan ini ada seri ini. Saya beri contoh ya. Ini sampai menguliti ajaran Joshua Tewo. Part 8. Itu sampai 8 kali saya tanggapi dia. Dan tidak menjawab. Bahkan saya mengajukan, kalau Pak Joshua Tewo menganggap bahwa Yesus itu roh kudus, roh kudus itu Yesus, saya ajukan 8 ayat jawab. Tidak pernah dijawab sampai sekarang. Itu ada di YouTube. Jadi masuk dengan keyword itu, bisa dapat banyak penjelasan saya tentang itu. Ya. Oke, ada lain lagi? Ya, mungkin silahkan berikutnya. Kak Christine dulu ya. Silahkan Kak Christine. Oke. Ya, cek. Shalom Pak. Shalom. Dengar suara saya Pak, jelas ya. Ya, makasih Pak. Informasinya tadi, materinya sangat memberkati. Ya Pak, mungkin sedikit tentang soal pengutusan Pak. Karena begini, memang Muslim, ada teman-teman saya percaya Yesus. Tetapi mereka tetap beranggapan bahwa ada di ayat mana Pak, mohon maaf saya lupa, bahwa percayalah kepada dia yang mengutus aku. Gitu ya Pak. Mereka pakai ayat itu, lalu juga percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Pak, kasih tipsnya atau penjelasannya ya ke Halo? Cek. Halo? Ya. Ya, saya ulang sedikit Pak yang tadi masalah pengutusan Pak. Oke. Gini ya. Banyak Pak. Kalau Yesus ngomong gitu ya, yang warna 14 ayat 1 ya. 2 ya. Ayat 1. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Loh, justru menurut saya ini, ini luar biasanya. Nabi mana yang ngomong suruh percaya kepada Allah, sekalian percaya kepada diri sendiri. Pernahkah Musa bilang, percaya kepada Allah, percaya saya juga? Saya bilang percaya Allah, percaya saya juga. Tidak ada itu. Hanya Yesus yang bilang, percaya kepada Allah, percaya juga kepada aku. Barang siapa menghormati Bapak, dia juga menghormati anak. Siapa menghormati anak, dia menghormati Bapak. Jadi Yesus mengklaim bagi dirinya, kepercayaan yang sama kepada Allah Bapak, itu pada dirinya juga. Penghormatan yang sama kepada Bapak, juga kepada dirinya. Bahkan kita bisa lihat ya, bahwa Yesus itu pengharapan, di dalam perjanjian baru, dia adalah pengharapan kita. Yesus itu pengharapan. Kalau Yesus bukan Allah, itu artinya kita sedang disuruh untuk mengharapkan kepada yang bukan Allah. Bukankah itu terkutuk? Terkutuklah orang yang menaruh harapannya pada manusia. Kalau kita disuruh berharap pada Yesus, sedangkan Yesus itu cuma malaikat, seperti kata Saksi Yovah, kita berharap pada malaikat. Kalau Yesus itu hanya Nabi, kita disuruh berharap kepada Yesus. Itu sama dengan suruh berharap pada Nabi, pada manusia. Itu penyembahan berhala, setelahnya. Karena itulah, maka Yesus kalau menjadi pengharapan kita, kepercayaan kita, dan dia menuntut penghormatan yang sama, ya itu pasti dia adalah Allah. Tidak bisa tidak. Nah, terkait dengan masalah Yesus itu adalah utusan. Ini dijadikan dasar oleh Pak Erastus Sabdono untuk mengatakan bahwa Yesus itu tidak setara dengan Bapak. Yesus itu lebih rendah dari Bapak. Karena apa? Karena Yesus itu diutus oleh Bapak. Dan itu juga dipakai oleh orang Islam. Yesus itu utusan Allah, bukan Allah. Pertanyaan kita adalah begini, soal utusan dan pengutus itu masalah apa? Dan Allah, bukan Allah, itu masalah apa? Menunjuk pada apa? Utus-mengutus itu pada masalah fungsi dan jabatan. Sebagai pengutus dan sebagai utusan. Tapi bicara soal Allah, itu bicara soal hakikat. Saya ambil contoh gini. Kalau bicara hakikat, saya manusia, ibu manusia. Tapi tau-tau saya ngutus ibu. Ibu, kita ada mau acara meeting di New Zealand. Saya ngutus ibu ke sana ya. Maka saya menjadi pengutus ibu utusan. Maka dari sisi fungsi dan kedudukan, yaitu saya pengutus ibu utusan. Saya di atas ibu. Ibu di bawah. Lebih rendah dari saya. Karena saya yang ngutus ibu. Itu dari sisi fungsi. Kerja. Tapi urusan hakikat, saya manusia, ibu manusia. Apakah karena saya mengutus ibu, maka kemanusiaan saya lebih tinggi dari kemanusiaan ibu. Dan kemanusiaan ibu lebih rendah dari kemanusiaan saya. Tidak. Secara hakikat, kita setara. Sama. Tapi fungsi, ibu lebih rendah. Karena saya yang ngutus. Saya dengan Pak Jokowi. Tinggi mana atau besar mana? Kalau dilihat dari posisinya, kedudukannya, ya dialah. Karena dia presiden orang number one in Indonesia. Saya rakyat jelata. Saya lebih rendah. Dia lebih tinggi. Tapi kalau soal hakikat, Jokowi manusia, saya manusia. Kemanusiaan dia tidak lebih tinggi dari saya. Kemanusiaan saya tidak lebih rendah dari dia. Berarti sebagai manusia, hakikatnya saya sama Jokowi setara. Sebagai fungsi dan kedudukan di negara ini, saya lebih rendah. Di dalam keluarga. Di dalam keluarga, lembaga pernikahan. Tuhan telah menetapkan bahwa suami itu menjadi kepala istri. Itu berarti ada hirarki dalam keluarga, tapi untuk urusan fungsi. Suamilah kepala. Istri di bawah. Tapi secara hakikat, suami itu manusia, istri manusia. Kemanusiaan mereka setara. Bahkan kalau kita bicara Yesus utusan, Yesus memang utusan. Dia memang lebih rendah. Kenapa? Karena dia lagi merendahkan diri. Itu di Filipi Pasal 2 itu kan. Dia merendahkan dirinya. Waktu inkarnasi menjadi manusia, dia merendahkan diri karena mau melakukan misi dari Bapaknya. Tapi secara hakikat, Bapak itu Allah, dia juga Allah ke Allah-Nya. Bapak tidak lebih tinggi, Yesus tidak lebih rendah. Jadi adalah keliru kalau kita menjadikan Yesus utusan untuk mengatakan dia bukan Allah atau dalam bahasanya Erastus, Sabdono itu adalah minor God, Allah minor. Bapak itu adalah Allah mayor, Yesus itu adalah Allah minor, atau Bapak itu Allah yang utama, dan Yesus itu Allah yang tidak utama. Saya lucu, bisa ada Allah yang tidak utama itu bagaimana? Tapi yang itu sudah saya bahas juga yang ajarannya Pak Erastus itu. Jadi memang betul-betul, pengajaran yang aneh-aneh itu banyak. Pengajaran yang miring-miring itu banyak, kita harus berhati-hati. Karena semua pakai Alkitab. Tapi ingat juga bahwa waktu setan mencoba Yesus juga pakai Alkitab itu. Karena itulah, maka kita harus banyak pelajar. Makanya saya senang kalau ada forum Murtadin begini, mau belajar firman-firman itu bagus sekali. Supaya tidak gampang terumbang-ambing oleh pengajaran yang aneh-aneh. Baik, terima kasih ya Pak. Terima kasih ya. Grace, mau banyak. Oke, bentar ya. Bentar ya, kita urut dulu ya. Only one way, silahkan. Oke, selamat malam. Kedengaran ya, cek. Kedengaran ya. Kedengaran ya. Ya, dengar silahkan. Pak Esra, selamat malam. Saya langsung aja. Dalam beberapa khutbah Pak Esra, Pak Esra pernah mengatakan bahwa tempat surga, tempat Allah itu adalah saat ini sudah tempat-tempat. karena aku pergi ke tempat untuk menyediakan tempat bagimu dan ke tempat di mana aku pergi engkau akan ada di tempatku. Jadi tempat-tempat-tempat. Beberapa kali Pak Esra mengatakan seperti itu. Jadi tempat-tempat-tempat. Artinya sudah ada bukan dimensi roh lagi. Jadi sudah ada dimensi ruang waktu, fisik dan sebagainya. Tetapi pada waktu Pak Esra khutbah di revival tanggal 22 Agustus kemarin, kalau nggak salah dua minggu yang lalu, Pak Esra mengatakan, kembali lagi mengatakan bahwa surga itu dimensi roh. Nah, ini bagaimana Pak kontradiksinya? Satu Pak, mohon izin host satu lagi kalau bisa ya. Satu lagi, mohon maaf. Ini sebentar aja kok, simple. Nah, yang kedua, saya mengakui, saya menerima semua tulip secara utuh tanpa terkecuali. Cuma ada satu pertanyaan saya yang juga waktu itu Pak Budi Asali di roomnya menanyakan, banyak orang menanyakan, Pak Budi Asali tidak bisa menjawab mengapa Allah itu hanya memilih sedikit. Jadi Pak Budi Asali mengatakan seluruh Alkitab, dia sudah baca semua, 30 tahun pelayanan, belum ada menemukan satu ayat pun yang bisa menjawab mengapa Allah itu hanya memilih sedikit saja. Nah, siapa tahu Pak Esra punya pendapat dari ahli biblikal atau dogmatik dari luar, Matthew Henry, Anthony Hukma, atau William Barclay, dan sebagainya gitu. Siapa tahu dari Pak Esra ada begitu. Sekian, Pak Esra. Oke, kalau saya bilang bahwa surga itu adalah sebuah tempat, kalau saya bilang itu dimensi rohani, itu kan jadi bertentangan. Tapi Pak, dengar baik-baik, saya tidak mengatakan bahwa surga itu ada dalam dimensi roh. Bukan. Saya bilang dimensi kekekalan. Bukan dimensi roh. Jadi artinya adalah bahwa memang yang saya maksudkan dengan dimensi kekekalan itu adalah di luar apa yang kita kenal sebagai suatu wadah atau tempat yang sekarang ini. Karena kalau kita menelusuri semua alam semesta ini pun, mencari surga itu juga tidak dapat itu. Tapi dia keberadaan sebagai suatu tempat. Artinya adalah bahwa kalau dia adalah sebuah tempat, tempat yang tidak di dalam alam semesta ini, terus apa? Lalu saya menyebutnya dalam dimensi kekekalan. Bukan dimensi roh. Jadi nanti Bapak dengar baik-baik itu. Begini, kita itu kan dasar ajaran kita. Itu adalah Alkitab. 2 Timotius 3,16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, dan seterusnya. Dalam New American Standard Bible, segala tulisan itu, seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah. Bermanfaat untuk mengajar. Jadi mengajar itu harus dari segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Dari kitab suci. Kalau kitab suci tidak mengatakan, ya kita harus puas dengan mengatakan kita tidak tahu. Ulangan 29, ayat 29, mengatakan bahwa hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Allah. Hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Soal mengapa Allah memilih sedikit, itu tidak pernah dinyatakan di dalam kitab suci. Jadi kita tidak bisa tahu. Soal mengapa, mungkin hanya sipit-sipit saja dikit, saya pernah ingat apa yang Annetha Stephen Tong katakan. Itu mungkin lebih menjelaskan, bukan menjelaskan jumlah lebih sedikitnya, tapi tidak adil. Allah memilih sebagian dan tidak memilih yang lain. Sebenarnya begini, bahwa Allah itu tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan kita. Dia justru punya kewajiban untuk menghukum kita. Karena kita ini orang berdosa. Orang berdosa ya dihukum. Jadi kalau ada kewajiban alam menghukum kita, dia tidak menghukum. Dia tidak punya kewajiban menyelamatkan kita. Tapi dia mau menyelamatkan kita. Lalu pemerintah Stephen Tong kasih ilustrasi begini. Anda pergi ke pasar, kalau Anda lihat di situ, ada satu pengemis. Perdoronglah hati Anda. Anda ambil duit, kasih dia. Lalu ada pengemis lagi di sebelah, Anda kasih dia. Lalu Anda jalan ke sana, ada begitu banyak, ada 30-40 pengemis. Anda tidak memberi. bisakah pengemis yang 30 orang itu menuntut Anda ke pengadilan karena Anda tidak adil? Mengapa dua orang dikasih, kami 30 orang tidak dikasih? Anda akan jawab, loh saya tidak punya kewajiban kasih. Kalau saya mau kasih dua itu kehak saya. Saya tidak bisa dipersalahkan karena tidak kasih. Demikian juga Allah. Allah tidak punya kewajiban menyelamatkan kita. Kita semua ini wajib untuk dihukum. Tapi karena dia bermurah hati, maka dia memilih sedikit yang dia anugerahkan keselamatan. Yang tidak dipilih karena berdosa juga, maka mereka mendapatkan keadilan Allah untuk dihukum. Tapi yang sedikit yang dipilih itu, itu mendapat belas kasihan Allah. Mendapatkan kasih Allah. Sehingga mereka dipilih dan diselamatkan. Jadi, yang dipilih mendapatkan belas kasihan, yang tidak dipilih mendapatkan keadilan, lalu yang mendapatkan ketidakadilan itu siapa? Tidak ada. Tapi kenapa sedikit? Paling-paling kita hanya mengatakan bahwa aku menaruh belas kasihan. Kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan? Seperti kata Paulus dalam surat Roma. Maka sedikit saja. Itu urusan Tuhan. Kita tidak tahu. Dan Tuhan tidak pernah menyatakan alasan itu kepada kita di dalam kitab suci. Kalau begitu, kita berpuaslah untuk mengatakan itu misteri Allah. Gitu, Pak. Pak Paisrat, mohon maaf. Itu dimensi kekekalan itu ruang dan waktu atau bagaimana, Pak? Makanya harus begini. Kalau kita bicara dimensi kekekalan secara strik, dimensi fisik ini ada sejarah, ada ruang dan waktu. Ada ruang dan waktu. Tapi di dalam dimensi kekekalan, apakah ada tempat? Kita berulang kali, secara pengertian atau definisi, kita cenderung untuk mengatakan bukan tempat. Tapi kita membaca di dalam perjanjian lama, bahwa Allah memang bersemayam di surga. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Langit adalah tahta. Jikalau Allah bersemayam surga, lalu sebelum penciptaan sejarah, ruang dan waktu, jadi mana? Kalau dia bertahta di surga dari kekal sampai kekal. Artinya sebelum ada dimensi sejarah, ruang dan waktu yang kita kenal, maka itu dimensi kekekalan. Tapi anehnya dalam kitab suci mengatakan bahwa Allah bersemayam di surga, dari kekal hingga kekal. Kalau begitu, kita memang harus melihat bahwa dalam dimensi kekekalan yang kontras dengan dimensi ruang dan waktu seperti yang kita pahami, memang ada tempat. Nah, apakah tempatnya seperti yang kita pahami dalam dimensi ruang dan waktu, kita tidak tahu. Tapi yang pasti adalah bahwa dia di luar sejarah, tapi kitab suci mengatakan itu adalah sebuah tempat. Gitu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin bisa fokus ke topiknya saja, Pak. Kalau yang mungkin out-out topik bisa dihindari untuk tidak dijawab juga, Pak Esra. Masih ada enam lagi yang mau resen, Pak Esra, bagaimana? Akan lanjut atau... Ditanyakan saja, tapi karena waktu dan banyak, saya jawab pendek-pendek saja ya. Iya, ini pendek-pendek. Bentar-bentar ya, aku tunjuk dulu ya. Bu Maya, silakan. Bu Maya. Iya, terima kasih. Tadi saya co-host, jadi tidak bisa resen. Pak Esra, kan kita sering diserang oleh Islam tuh. Tuhan tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Nah, Yesus itu dilahirkan. Yesus adalah Tuhan. Dia dilahirkan. Bagaimana itu, Pak? Kita menjawabnya. Terima kasih, Pak. Tuhan memang gak perlu dilahirkan. Namanya Tuhan kok dilahirkan. Nah, tapi kita kan melihat bahwa Tuhan atau Allah itu mau menjadi manusia. Makanya dia dilahirkan itu sebagai manusia. Jadi bukan kealahannya yang dilahirkan, bukan ketuhanannya yang dilahirkan, kemanusiaannya. Sekarang gini ya, itu memang unik Yesus itu, karena apa? Dia tuh Allah, Tuhan. Tapi dia mau jadi manusia. Loh, kenapa saya mau jadi manusia? Ya, karena akibat dosa itu adalah maut. Kejadian 2 ayat 17, pada hari kamu makanya kamu mati. Roma 6 ayat 23, bilang upah dosa ialah maut. Kalau ada yang mau mengganti manusia berdosa untuk menerima hukuman dosa, ya hukumannya maut. Mati. Maka juruselamatnya harus mati. Tapi juruselamatnya tidak boleh berdosa. Kalau juruselamatnya berdosa, ya dia juga harus mati. Maka juruselamatnya tidak boleh berdosa dan harus mati. Nah, sekarang. Kalau dia juruselamatnya tidak berdosa, yang tidak berdosa kan cuma Allah. Nah, tapi harus mati. Mana bisa Allah mati? Supaya bisa mati, maka lahir dulu kan? Lahir sebagai manusia. Lahir sebagai manusia. Jadi yang dilahirkan itu adalah kemanusiaannya. Kita baca di Efesius 2, ayat 15. Dengan matinya sebagai manusia, dan seterusnya. Efesius 2, ayat 15. Lalu juga di Filipi pasal 2. Yang merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia taat sampai mati di kayu sana. Dalam keadaan sebagai manusia. Juga di 1 Petrus pasal 3, ayat 18-19. Itu baca di sana. Jadi matinya itu sebagai manusia. Tuhan yang tidak bisa mati, Allah tidak bisa mati. Begitu juga membaca. Yesus itu kan insan mokok ginta bilang, yang makan, yang butuh Allah tidak butuh makan. Yang Yesus makan. Berarti Yesus bukan Allah. Itu kan logika terlalu sederhana. Karena apa? Mereka tidak menerima konsep dui natur Christus. Allah dan manusia. Maka ada hal-hal yang menunjukkan ke Allahannya, ada yang menunjukkan ke manusiaannya. Dia capek, tidur, makan, minum, nangis, haus, lapar. Semua itu menunjukkan kepada ke manusiaan. Termasuk lahir, mati. Tapi ada hal-hal yang menunjukkan kealahannya. Akulah Alfa dan Omega. Awal, akhir. Sebelum Abraham, dari aku sudah ada. Yohanes 17, ayat yang kelima. Permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia ada. Berarti Yesus punya kemuliaan sebelum dunia ada. Yohanes Pembaptis bilang, Yohanes Pembaptis itu lebih tua dari Yesus 6 bulan sebagai manusia. Tapi Yohanes Pembaptis bilang, dia ada sebelum aku. Berarti ada hal-hal yang menunjukkan kealahan. Jadi gampang jawabannya. Oh itu kemanusiaan yang lahir. Alahnya gak lahir. Begitu aja. David Gultom, silahkan Pak David Gultom. Shalom, selat malam. Suara saya jelas ya Pak? Jelas. Shalom, selat malam Pak Ezra. Saya ingin bertanya, bagaimana merespon serangan terhadap kealahan Tuhan Yesus bahwa sebutan anak Allah atau son of God itu tidak diberikan hanya kepada Tuhan Yesus. Tapi seperti pada Lukas 3 ayat 38, Adam juga disebutkan sebagai anak Allah. Dan mohon penjelasannya Pak, apa maksud dari gelar anak Allah ini kepada Adam? Apakah tipe dari Tuhan Yesus? Itu saja Pak, makasih Pak. Tadi sudah saya jelaskan itu semua. Untuk Adam, itu artinya karena dia ciptaan. Jadi sama seperti Yesus itu anak Daud. Artinya dia keturunan dari Daud. Yesus anak Adam. Dia keturunan dari Adam. Tapi Adam itu dari mana? Dicipta oleh Allah. Anak Allah. Anak Allah itu dalam pengertian ciptaan. Itu sama dengan pengertian malaikat tadi. Sebenarnya ada banyak, tapi karena tadi dalam penjelasan saya itu saya kurangi banyak ayat supaya kita jangan terlalu lama. Tapi kita lihat di kisah pasal 17. Kita ini juga keturunan Allah. Artinya ciptaan Allah. Jadi ciptaan Allah itu bisa dianggap sebagai anak Allah. Tapi Yesus tidak bisa dimengerti seperti itu. Karena Yesus ternyata mencipta. Iwani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 2. Koloses 1 ayat 16. Yesus mencipta. Maka dia bukan ciptaan. Karena itulah, tadi saya jelaskan bahwa ada banyak anak Allah di Alkitab. Tapi Yesus itu pengertiannya lain. Makanya disebut anak tunggal Allah. Kalau anak tunggal berarti dia sendiri saja. Pengertiannya lain dari kita. Jadi ya okelah. Adam kah, Ayub kah, siapakah semua bisa disebut anak Allah. Kita pun anak Allah. Tapi kita anak Allah ya hanya pengertian ciptaan atau orang yang taat, atau orang yang percaya, atau orang yang setia. Itu saja. Tapi kalau Yesus anak Allah, itu artinya Allah. Yohanis 5 ayat 17, 18, dan banyak ayat yang sudah saya berikan tadi. Berikutnya, Brother Newell Christian, silahkan. Salam Pak Pendeta. Salam. Salam. Di sini saya langsung pada pertanyaannya. Saya mengenai Yesus ini saya berupi sebagai Tuhan. Saya pas pratek berkahal di Selarta, di utus dari kampus, saya sempat ditanya sama yang tentunya, yang bertanya mencakup tentang, kalau Yesus itu disebut Tuhan, kenapa dia berdoa pada diri sendiri? Dan pertanyaan keduanya, yang Yesus sebenarnya berdoa kepada Bapak atau dirinya, kepada dirinya sendiri seperti itu? Bagaimana kita bisa menjelaskan kepada orang-orang yang bertanya seperti itu kepada kita, Pak? Terima kasih. Justru kalau kita pegang sabelianisme atau oneness, itu jadi masalah. Kalau Bapak itu Yesus, Yesus itu pribadinya satu, waktu Yesus berdoa kepada Bapak, dia ngomong pada siapa? Dia pada diri sendiri, masa dia berdoa pada diri sendiri? Tidak masuk akal. Makanya itu salah satu poin yang menolak oneness. Jadi sebenarnya kita percaya doktrin alat ritunggal, memang ada tiga pribadi berbeda. Bapak bukan anak, anak bukan roh kudus, roh kudus bukan Bapak. Kesatuannya itu terletak pada hakikatnya. Bukan cuma satu hakikatnya, tapi satu dan sama hakikatnya. Satu dan sama. Saya dengan saudara ini hakikatnya sama, tapi tidak satu. Karena saudara manusia, saya manusia. Kita punya hakikat sama, tapi tidak satu. Bapak, anak roh kudus itu hakikatnya sama dan satu. Itulah sebabnya tidak bisa mengatakan tiga alah, tapi satu alah. Tapi tetap ada tiga pribadi, Bapak, anak roh kudus. Nah sekarang, kalau memang ada tiga pribadi, Yesus berdoa, berdoa pada siapa? Ya berdoa pada Bapak lah. Selesai, habis perkara. Kalau kita percaya terhitunggal, enggak ada sukarnya. Kalau tidak percaya terhitunggal, itu yang jadi masalah. Tadi pertanyaan kedua tadi apa? Kalau memang dia disebut Tuhan, kenapa dia harus berdoa pada diri sendiri? Tidak, tidak berdoa pada diri sendiri, berdoa pada pribadi lain, yaitu Bapak. Ya, gitu aja. Terima kasih. Berikutnya, Rian Larob, silakan. Terima kasih untuk kesempatan. Pak Isra, saya ingin bertanya, apakah ada perbedaan makna antara anak ala dan anak manusia? Karena kalau kita melihat, ternyata Yesus sendiri banyak berkata bahwa dia adalah anak manusia, misalkan dalam Matthew 9, ayat 6, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa untuk mampu dosa, atau dalam Matthew 12, ayat 8, anak manusia adalah Tuhan atas hari sabat. Bagaimana penjelasannya, Pak Isra? Terima kasih. Yesus disebut dengan banyak gelar. Ingat, kita harus bedakan antara gelar dengan nama diri. Kalau nama dirinya Yesus. Soalnya ada orang pernah tanya saya, Pak, itu ayatnya, kalau anak yang akan dilahirkan itu dikasih nama Immanuel. Jadi yang bainat tahu itu nama Immanuel atau nama Yesus? Nama pribadinya, nama dirinya itu Yesus. Immanuel itu hanya gelar. Itu sama dengan Yesus 9, ayat 5. Namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, ala yang berkas, sebab ke Raja Damai. Itu bukan nama diri. Itu gelar. Jadi Yesus itu banyak gelarnya. Gelar-gelar itu mempunyai arti tersendiri. Makanya gelar anak Allah, itu sudah saya jelaskan tadi. Gelar Tuhan, itu sudah saya jelaskan tadi. Lalu anak manusia, anak manusia ini adalah satu gelar yang paling disukai oleh Yesus. Yesus mengucapkan anak manusia itu kira-kira 40 kali untuk dirinya. Baik dia bicara dengan murid-muridnya, ataupun dengan musuh-musuhnya, dia selalu menyebut dirinya anak manusia. Dalam berbagai macam konteks. Kadang-kadang dia berbicara dalam konteks eskatologi, akhir jaman. Kamu akan melihat anak manusia datang dengan awan-awan. Kadang-kadang dalam konteks peneritaannya, anak manusia akan pergi ke Yerusalem untuk dibunuh oleh ahli-ahli Torah dan seterusnya. Atau kadang-kadang dia berbicara anak manusia dalam keistimewaan dirinya. Anak manusia adalah Tuhan atas haris. Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi itu dalam tiga konteks. Mengapa dia pakai anak manusia? Ada dua pengertian. Pertama, untuk menyatakan bahwa dia juga adalah manusia. Kalau anak Allah itu Allah, anak manusia itu manusia. Tapi ada pengertian yang lebih jauh. Kalau hanya sekedar anak manusia itu manusia, itu tidak menjelaskan mengapa Yesus begitu tertarik menggunakan istilah atau nama anak manusia. Itu berhubungan dengan perjanjian lama dalam penglihatan Nabi Daniel. Itu dalam Daniel pasal 7 ayat 14. Daniel melihat ada penglihatan di langit. Seorang seperti anak manusia turun dari awan-awan. Dari langit dengan awan-awan. Dan dia menjadi raja. Dan kerajaannya akan selama-lamanya. Kita lihat saja ya ayatnya. Itu Daniel pasal 7. Mulai ayat 13-14. Dan aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak dengan awan-awan dari langit. seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia itu dan dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang... Kepadanya. Kepada siapa? Anak manusia itu. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan tidak akan lenyap. Kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan mustah. Ini penglihatan Daniel. Nah, Yesus menyebut dirinya anak manusia. Itu maksudnya apa? Eh, orang Yahudi. Kalian tahu siapakah yang dilihat oleh Nabi Daniel yang turun dari langit? Dengan awan-awan itu siapa? Ini aku. Aku telah turun dari surga. Nah, gitu. Lalu dia punya kekuasaan kemuliaan. Dia kan raja. Di dalam Yesaya 9 ayat 6. Itu jelaskan tentang kerajaannya. Itu mirip dengan Daniel tadi. Besar kekuasaannya. Damai sejahtera tidak berkesudahan di atas tahta daun. Dan dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan mengakukan dengan keadilan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi dengan kata lain, Yesus memang mengatakan. Aku inilah anak manusia. Manusia istimewa yang turun dari langit. Samaim, surga. Turun dari surga. Aku ini memang manusia seperti kalian. Tapi sesungguhnya asalku dari surga. Itu arti anak manusia. Next, Sister Arna. Silahkan, Sister. Kedengaran suaraku ya. Selamat malam, Pak Esra. Saya, Ana. Begini, minta pencerahannya. Memulai layak untuk membuka doa dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus itu salahkah? Soalnya ini ada beberapa juga yang bertanya pada saya. Karena kalau saya lihat dari formulasi baptisan dalam Matius 28 ayat 19 tertulisnya begini. Boleh saya baca ya, Pak? Karena itu pergilah, jadilahkanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan Roh Kudus. Karena menurut saya, mungkin pemikiran saya gini. Tidak masalah sih kalau kita menyebutkan doa pembukaan pertama dengan sebutan itu. terus sebaiknya apa sih? Pantasnya apakah cukup dengan Tuhan Yesus begitu? Atau bagaimana? Apakah salah tadi yang saya sampaikan itu? Terima kasih, Pak Esra. Yang ibu baca ayat itu formula baptisan. Bukan formula doa. Doa itu, kalau kita mengacu kepada doa Bapak kami, Yesus mengajar Bapak kami yang di surga, berarti doanya ditujukan kepada pribadi Bapak. Tapi apakah tidak bisa berdoa kepada Yesus? Bisa juga. Stephanus pada waktu dilempar batu mau mati itu dia bilang, Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Lalu Yesus juga berkata, mintalah kepadaku. Ini penting. Orang seperti Rasus Sabdonopun mengatakan bahwa berdoa tidak pada Yesus. Itu saya ada kutipan langsung dari video dia. Saksi Yehova juga bilang berdoa tidak boleh pada Yesus. Tapi ayat itu, mintalah kepadaku. Terus ada Bapak. Kalau tentang roh kudus, itu tidak pernah ada kasus di dalam Al-Gitab. Ada contoh doa kepada roh kudus, tidak pernah ada. Nah, tapi menurut saya, biarpun tidak ada, tapi mengingat bahwa roh kudus itu juga Allah. Maka sebenarnya layak kita berdoa kepada dia. Karena kalau tidak, maka bagiangkan ada Allah yang tidak layak menjadi tempat kita berdoa. Tidak bisa. Maka menurut saya, tiga pribadi, Bapak anak roh kudus, itu dapat menjadi alamat doa kita. Tapi itu beda dengan istilah dalam nama. Apa artinya dalam nama? Dalam nama itu bisa begini. Kenapa? Kebanyakan kita akan berdoakan dalam nama Yesus. Amin. Bapak kami di surga, dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus itu artinya atas jasa Yesus. Jadi gini, tidak seorang pun dapat datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Berarti Yesus di situ ditegankan sebagai perantara. Jadi, itu bukan hanya urusan keselamatan. Dalam urusan keselamatan tidak ada orang bisa sampai surga kalau tidak melalui Yesus. Tapi dalam urusan doa pun, itu tidak bisa sampai kalau tidak melalui Yesus. Nah, karena itulah saya berdoa. Bapak yang di surga, dalam nama Yesus. Artinya, saya percaya atas jasa Yesus Kristus lah doa saya bisa diterima oleh Bapak. Gitu ya. Ya, terima kasih. Tapi ingat bahwa kata-kata secara harfiah, dalam nama Yesus, itu tidak mutlak ada. Jadi misalnya gini, kalau pun saudara berdoa, tahu-tahu langsung amin, tidak ada dalam nama Yesus juga enggak apa-apa. Yang penting sadar. Sadar bahwa dalam iman bahwa ini jasa Yesus membuat doa saya diterima. Itu sudah doa dalam nama Yesus. Tapi kalau mulutnya tetap ngomong dalam nama Yesus, tapi tidak ada kesadaran bahwa jasa Yesus yang membuat doa saya sampai, itu juga bukan doa dalam nama Yesus. Nah, kalau begitu dalam nama Yesus artinya jasa Yesus. Bagaimana kalau berdoa dalam nama Bapak, anak dan Ruhu Kudus? Kan enggak cocok itu. Tapi ada perkecualian. Untuk doa-doa yang sifatnya sakramental atau peneguhan atau misalnya saya mau tabis orang. Maka saya tabis orang misalnya pemberkatan nikah untuk orang itu. Itu maksudnya otoritas alat ritungan itu turun atas dia. Baptis dalam nama Bapak, anak Ruhu Kudus. Orang nikah, Bapak, anak Ruhu Kudus. Tabis orang jadi pendeta dalam nama Bapak, anak Ruhu Kudus. Atau menabiskan gedung ini dalam nama Bapak, anak Ruhu Kudus. Ya, itu betul. Tapi untuk doa Badi di mana saya menunjukkan doa saya kepada satu pribadi, saya pakai dalam nama Yesus. Bukan dalam nama Bapak, anak Ruhu Kudus. Jadi ada beda kasus, beda konteks. Makasih, Pak. Makasih. Selanjut, Pak Isra. Satu pertanyaan lagi ya. Oke, ke Maato Marumu silahkan. Yang lainnya, ini pertanyaan terakhir ya, silahkan. Oke, di unmute dulu, Brother Maato. Ya, selamat malam Pak Isra. Saya lihat tadi penyampaian Bapak tentang Yesus disebut sebagai anak Allah. Dan di situ memang ada keberatan non-Kristian tentang hal itu. Karena mereka memahami secara 3DS biologis. Karena ada beberapa juga ayat yang menjadi keberatan bagi mereka di Al-Ikhlas ayat 3 yang mengatakan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Lalu, dengan keberatan seperti itu bagi non-Kristian, apa yang kita pahami? Supaya kita bisa memberikan penjelasan bagi mereka karena mereka memahami bahwa Yesus adalah anak Allah secara 3DS biologis, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Ya, sebenarnya problem itu pada mereka, bukan pada kita. Ya, kalau bilang, oh Allah tidak beranak, tidak ada yang memperanakan, Allah tidak dilihatkan, tidak beranak. Amin, amin. Ya Rabbul Almin. Setuju, setuju. Setuju memang, kalau dipikirkannya yang biologis. Itu tidak menyerang kita karena kita tidak memahami secara biologis. Jadi kita tinggal jelaskan saja, kita tidak memahami secara biologis. Artinya yang bagaimana, yang sudah dijelaskan tadi. Jadi terserah, kamu mau pakai begitu, terserah. Tapi saya tidak merasa diserang karena saya tidak memahami begitu. Itu yang saya bilang tadi, dalam logika itu tergolong falsi. kesesatan berpikir stromen namanya. Orang tidak berpaham begitu, kau anggap begitu, lalu kau serang, kau pikir kau menang. Padahal kau serang salah. Kan begitu kan? Itu namanya petinju yang sembarang memukul. Saya tidak di situ, kau pukul di situ, lalu kau anggap menang. Padahal saya lagi berdiri teguh. Jadi tinggal kasih tahu saja, pengertiannya bukan begitu. Kita juga setuju, kalau pengertian biologis, Tuhan kita, Allah kita tidak beranak, tidak diperanakan, tidak kawin, tidak mengawinkan, tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Gitu saja. Terima kasih Pak. Bahwa kalau kita ngomong arti kata, kata-kata, itu juga dalam penggunaan hari-hari juga kan, ada kata-kata yang bermakna harfiah, ada kata-kata yang bermakna simbolis, ada kata-kata yang bermakna kiasan. Nah kalau semua dianggap harfiah, itu kan jadi repot. Roma pasal 13, tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Apakah pemerintah kemana-mana bawa pedang? Tidak. Membawa pedang di situ artinya, itu bermakna kiasan. Kiasan dari apa? Otoritas atau kuasa untuk menghukum. Tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Berarti pemerintah itu diberikan otoritas. Kamu berbuat jahat, kamu dihukum. Begitu. Hendaklah engkau cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, cerdik ular di situ adalah kiasan dari kecerdikan. Merpati di situ adalah kiasan dari ketulusan. Nah, bukan merpati sungguh-sungguh. Sedangkan waktu Yesus selesai di baptis, turunlah roh kudus dalam rupa burung merpati. Itu makna simbolis. Tidak boleh dijadikan harfiah, bahwa merpati itu adalah roh kudus. Merpati bukan roh kudus, roh kudus bukan merpati. Kalau merpati itu roh kudus, pada waktu merpati dimakan kucing. Kalau merpati patah sayap, berarti roh kudus sayapnya patah. Tidak. Itu bermakna simbolis. Jadi istilah Alkitab, anak Allah, dan lain sebagainya, itu tidak bermakna harfiah. Mempunyai makna tertentu, tapi bukan bermakna harfiah. Jadi kalau masih ngotot serang begitu, ya itu hanya pameran kebodohan. Terima kasih Pak Ezra, sudah datang di BAS. Mungkin ada sesi selanjutnya, mungkin Pak Ezra ke depan ya. Nanti kita atur waktunya. Masih banyak yang bertanya gitu Pak Ezra. Ya teman-teman, mungkin masih ada banyak yang menyimpan pertanyaan ya. Ya bisa nanti kalau Pak Ezra, kemungkinan kembali lagi di sini ya. Oke, kalau gitu, kita akan tutup dengan doa. Mungkin Pak Ezra bisa tutup dengan doa. Silahkan Pak Ezra. Ya, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, karena kami sudah pakai 2 jam untuk belajar. acara yang khusus untuk teman-teman Murtadin yang pernah mengambil keputusan dalam hidup mereka untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai jurus lama dan Tuhan mereka. Biarlah apa yang telah hamba membagikan boleh berguna bagi mereka, menambah keyakinan dan percaya mereka, menambah pengetahuan mereka, dan juga melengkapi mereka dengan pengertian yang benar untuk dapat dipakai untuk memberitakan Injil. Tuhan memberkati mereka. Teman-teman yang bukan Murtadin juga, yang telah bergabung dan belajar bersama-sama, Tuhan juga memberkati sehingga kami dapat pengertian yang mendalam. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami berdoa supaya Tuhan makin menambah-nambah pengertian yang benar pada kami. Kami sadar ada banyak ajaran-ajaran sesat di internet. Disampaikan juga oleh pendeta-pendeta terkenal. Tapi Tuhan tolong supaya kami dibukakan kebenaran yang sesungguhnya bisa membedakan mana ajaran benar dan ajaran yang menyesatkan. Terima kasih Tuhan. Dan apa yang masih kurang jelas telah dipertajam melalui sesentanya jawab. Biarlah apa yang hamba membagikan dapat berguna bagi semua orang yang mengikuti acara ini di Zoom maupun juga siaran langsung di Facebook maupun juga di Youtube. Tuhan pakai itu untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya kepada Yesus Kristus, The Son of God, Anak Allah, dan Tuhan kami. Dimuliakan kiranya dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa.